Kamar nomor 11B Dan inilah episode yang keempat puluh tiga Selamat mendengarkan Aku dan Yuda memutuskan untuk pulang sekitar pukul 20 lewat 20 menit Karena esok kami ada jadwal kuliah pagi Setelah membayar kami pun meninggalkan kedai kopi tersebut Yuda mengantarku ke kos Sepanjang perjalanan menuju kos Yuda selalu membicarakan kedai kopi terus menerus Kurasa ia amat senang dengan kopi racikan Bang Dede Dah, lo gak usah masuk deh Turunin gue di depan gang aja Pintaku Lah, gimana sih di? Tau sama helm gue kan ada di kamar loh Masa gue tinggal? Balas Yuda Oh iya iya Lupa gue Kami memasuki gang Pemandangan gelap menghiasi jalan Karena di kanan kiri jalan memang hanya ada kebun kosong Dan penderangan cuma ada satu tiang lampu di ujung jalan Kami melewati rumah depan Yuda menghentikan motornya tepat di depan rumah itu Melihat garis kuning hitam yang dipasang polisi Aku kembali teringat oleh Bagas Udah lo tunggu disini aja dah Ya, biar tas sama helm lo gue yang ambilin Ucapku Emang kenapa sih deh gue gak boleh masuk? Tanya Yuda Kenal pot motor lo berisik Takut ganggu ibu kos Udah, tunggu disini aja ya Aku menyuruh Yuda Iya deh iya Jangan lama-lama ya Pintai Yuda Aku membuka gerbang dan menutupnya Lalu berlalu menuju kamar kos mengambil tas dan helm milik Yuda Tak lama aku pun bergegas mengantarkannya ke Yuda Lama banget sih deh Lama banget sih deh Berutunya Lama apaan sih? Sebentar doang kok Nih Aku menyerahkan helm dan tas Gue balik ya Eh Jangan lupa perjanjian kita ya Hehehe Yuda mengingatkanku Oke Sip Aku memberi jempol Yuda menghidupkan mesin motor Lalu pergi meninggalkanku Aku berbalik badan dan berlalu menuju kamarku Ku buka gerbang Dan ketika gerbang hendakku tutup Aku melihat sosok yang tak asing Ia berdiri dekat tiang lampu di ujung sana Aku memicinkan mataku Itu sosok kakek kemarin malam Ia berdiri tak bergerak Wajahnya menghadap ke arahku Matanya seolah-olah menatapku tajam Mau apa kakek itu? Kenapa terus menghantuhiku belakangan ini? Aku mengunci gerbang Lalu pergi meninggalkan halaman rumahnya ia Ku buka pintu kamarku dan kembali menutupnya Aku menuju kamar mandi untuk berwuduh Dan bersih-bersih Baru saja aku buka pintu kamar mandi Aku mendengar pintu kamarku diketuk dengan kuat Iya sebentar Teriaku Aku bergegas membuka pintu kamar Tapi aneh Tak ada siapapun Aku menoleh ke kanan dan kiri melihat sekeliling kos Tak ada siapapun Lalu siapa yang mengetuk pintuku dengan kuat? Apa mungkin Bang Oji? Kututup kembali pintu kamarku Baru saja aku masuk ke dalam kamar mandi Aku dengar pintu kamarku kembali diketuk dengan kuat Ah sial Siapa sih yang iseng malam-malam gini? Aku mulai kesal Ku acuhkan Aku pun berwuduh Tapi ketukannya semakin kuat Setelah berwuduh aku kembali ke ruang depan Dan pintu kamarku buka Lagi Tak ada siapapun Aneh pikirku Lalu ku dengar suara motor dari arah garasi Bang Oji Ia membunyikan kelaksan menyapaku Ku balas sapa dengan mengangkat tangan Bang Oji turun dari motornya Woy Belum tidur loh Tanya Bang Oji Belum Bang Baru balik Bang Ya nih Ngopi yuk Bang Oji menawarkan Aduh Sikip dulu deh Baru kelar ngopi nih Jawabku Yaudah Temenin gue ngobrol sebentar dong Pinta Bang Oji Oke Gue sholat dulu ya Setelah sholat aku mengobrol dengan Bang Oji di teras depan kamarku Ia hanya membawa secangkir kopi untuknya Kami mengobrol tak lama Sekitar setengah jam Lalu aku undur diri Karena esok ada jadwal kuliah pagi Ku rebahkan tubuh di atas kasur Ku pejamkan mataku Tak lama aku pun tertidur Aku bangun karena suara aneh yang mengganggu telingaku Suaranya seperti percikan cairan kental Mataku tertuju ke lantai kamar ruang tengah Cairan itu menyembul keluar dari sela-sela lantai Apa ini? Bau busuk seketika memenuhi ruang kamarku Aku tak dapat menahan mual Aku muntah seketika Kaget bukan main Aku memuntahkan cairan berwarna hitam Dan berbau busuk Aku panik dan lari ke kamar mandi Ku buka bajuku Ku bersihkan bekas muntahan menjijikan ini Ku basuh dengan air dan ku cuci dengan sambun Aku kembali ke ruang tengah Cairan itu masih terus keluar dari sela-sela lantai Lalu terdengar suara aneh Mataku awas Melihat seisi kamarku mencari asal suara tersebut Tiba-tiba Dari genangan cairan di lantai kamarku Muncul perlahan wajah Wajah seseorang Aku terperanjat hampir lompat Apa ini? Suara aneh makin nyaring terdengar Dan wajah yang muncul dari genangan cairan Makin jelas terlihat Wajah seorang perempuan Mulutnya mengangat lebar Matanya terpejam Kulit didahi dan pipinya banyak luka sayatan Persis sayatan dari kuku Aku mundur perlahan menuju ruang depan kamarku Sambil terus kulihat wajah seorang wanita di genangan cairan hitam Tiba-tiba Mata wanita itu terbuka Membelalak melotot melihatku Aku kaget dan lari ke ruang depan Karena saking paniknya Sampai-sampai aku tak dapat memutar kunci pintu Astaga Kenapa kunci ini? Aku tarik dengan kuat ke gang pintu sambil ku putar kunci Namun tetap tak terbuka Keringat membanjiri bajuku Dahiku Bahkan seluruh tubuhku Aku masih terus mencoba membuka kunci Aku menoleh ke arah ruang tengah kamarku Jantungku berdekup makin kencang Memompah darah ke seluruh tubuh dengan deras Pemandangan marikan baru saja kulihat Kini bukan saja wajah wanita Melainkan sosok seorang wanita berjalan mengesot di lantai pelan mengampiriku Wajahnya menyeramkan Matanya masih melotot menatapku Mulutnya masih menganga lebar Namun pintu ini tak dapat ku buka Aku teriak amat kencang Berharap siapapun datang membantuku membuka pintu kamar Wanita itu masih menatap tajam ke arahku Jaraknya kian dekat Tubuhnya penuh cairan hitam Perlahan ia makin dekat Aku teriak sekuat tenaga meminta tolong Mataku terbuka Nafasku tak beraturan Keringat membasahi dahi dan seluruh tubuhku Aku bangun dari kasur Dan duduk Mimpi Astaga Mimpi buruk lagi Sadar apa yang barusan terjadi hanya mimpi Aku langsung melihat ke arah lantai kamarku Aku mengelah nafas lega Tak ada cairan hitam yang menyembul keluar dari dalam lantai Tubuhku lemas Tenggorokanku kering Kulihat ponselku Jam tiga lewat lima menit Aku bangun dan mengambil segelas air Menenggaknya dengan singkat Duduk di lantai dan bersandar pada dinding Kucoba mengumpulkan kepingan-kepingan mimpi yang kualami tadi Terlalu nyata Dan terlalu menyeramkan Persembun Persembun Terima kasih